Ya, kita lanjutkan dengan sesi 4. Sesi 4 ini contoh lingkup. Nah, ini yang kita coba lihat nih. Mengenai variable, variable lokal dan variable global ini kalau nggak salah. Ya, seperti biasa kita menggunakan sedikit CSS. Ini P, ada P space ya, 10 P, pengaturannya. Kemudian ada script. Kita lihat ini script ya. Nah, script berarti dia format javascriptnya di sini. Far 14, 15 ini bukan di dalam fungsi. Ya, kalau di dalam fungsi harus di dalam tanda kurung ini. Fungsi start mulainya di sini 18, akhirnya 31. Nah, semua variable di dalam tanda kurung ini, itu yang dimaksud dengan variable lokal. Lokal untuk start ini. Kalau ini X sama dengan 1 dengan X sama dengan 5, ini beda. Nama boleh sama, tapi gunanya berbeda. Ini digunakan hanya untuk start ini di sini. Hanya untuk fungsi. Kalau ini siapapun bisa pakai. Ya, artinya fungsi mana boleh panggil. Begitu ya. Nah, variable lokal pada fungsi start. Output P, local X pada awalnya adalah ini ya. Karena ini variable lokal yang kita isi 5, kalau ini dijalankan akan keluar angka 5 kan ya. Ini di sini ya. Nah, fungsi A, fungsi mempunyai lokal X. Fungsi B, menggunakan variable global. Fungsi A, mengandilisasi lokal. Mengubah lokal. Fungsi B, tetap dengan nilai sebelumnya. Anda lihat output, kemudian ada kelas. Ya, ini hanya untuk space tadi. Local X pada mulanya adalah ini, ini, dan seterusnya. Kita lihat fungsi A, far 25. Jadi, yang tadi 5, dipanggil di sini, X-nya jadi 25. Ya, lokal. Siapkan fungsi yang dipanggil. Oke, kemudian tambah. Kemudian fungsi B. Fungsi B-nya begini. Ya, X-nya dikali. Kali 10. Ya, di sini kali 10. Kemudian fungsi B, fungsi A. Hanya 2 fungsi dipanggil 4 kali di sini. Panggil fungsi A, panggil B, B. Panggil fungsi A, panggil fungsi B. Nah, kita lihat hasilnya. Kita dulu. Fungsinya sudah ya, ini tadi ya. Kita lihat. Local X pada awalnya 5. Jadi, yang tertulis ini. Ya, output ini. Ini pertama kali. Karena dipanggil di sini. Body sini kan. Body load ID result. Oke. Kemudian. Kemudian. Ya. Local X pada fungsi A adalah 25 setelah masuk ke dalam fungsi A. Benar kan dia di inisitasi. Local X pada fungsi A adalah 26 setelah keluar dari fungsi A. Karena ditambah 1 tadi ya. Kemudian varia ini B. Yang global X adalah 1000, pas untuk masuk fungsi B. Kemudian variable X adalah 1000. Karena di 100 dikali 10 tadi kan. Di B tadi. Setelah keluar dari fungsi B. Oke. Nah, ini berulang sampai berapa kali ini. Ya. Function start. Lagi dipanggil. Kemudian di sini output. Fungsi A. Fungsi B. Windows ya. Kalau kita jalankan lagi. Ini ya. Fungsi X pada fungsi A adalah 2 setelah masuk ke dalam fungsi A. Fungsi X pada fungsi A adalah 26 setelah keluar dari fungsi A. Ini dipanggil 2 kali ya. Terus. Fungsi global ini. Local X pada pemulanya adalah 5. Ya, jadi jalankan 2 kali nih yang jalannya ya. Sehingga dengan demikian nih. Fungsi A, fungsi B. Fungsi A benar. Ya. Fungsi A, fungsi B. Fungsi A, fungsi B. Jadi gini dia. Ini 1 kali. Fungsi A. Fungsi B. Fungsi A, fungsi B. 4 kali kan manggil gini ya. Fungsi A, fungsi B. Pertama keluar ini. 1, 2. 1, 2. Perhatikan. 1, 2. Ini 1. Fungsi A, fungsi B. Fungsi A, fungsi B. Karena di sini kan fungsinya gini. Output, output. Ya. Output. Ini output lagi. Output. Ini keluar kan. Ini keluar juga output. Output. Setelah masuk ke dalam fungsi A. Kemudian ini, setelah keluar dari fungsi A, output juga. Fungsi B begitu juga. Pas masuk fungsi B, setelah keluar dari fungsi B. Benar. Bukan 2 kali. Emang dipaham. Manggilnya. Ini A, B. A, B. A, B. A, B. A-nya ada 2 baris. B-nya 2 baris. A 2 baris. B 2 baris. Ya. Oke. Terakhir ini. Luar. Sampai di situ. Jadi, ini ada penjelasan fungsi variable lokal dan variable global. Wow. Oh.